Pelatih PSIS Semarang Jibret Agius turut angkat bicara soal hukuman sanksi komdis PSSI mengenai pertandingan tanpa penonton kepada PSIS di sisa pertandingan Liga 1 kali ini. Hal ini ia utarakan saat sekuat PSIS gelar persiapan laga berat melawan Madura United pada pekan ke-23. PSIS Semarang masih menyisakan 6 laga kandang termasuk yang terdekat menghadapi Madura United musim ini pada Sabtu 16 Desember. Barangan tanpa penonton ini merupakan sanksi komdis PSSI akibat kericuan yang terjadi saat PSIS Semarang menjamu PSIS Leman pada 3 Desember lalu. Jibret Agius menyebut tidak hadirnya supporter menjadi kerugian besar bagi timnya. Jibret menilai hadirnya supporter di Stadion Jati Diri membantu PSIS meraih kemenangan demi kemenangan ketika bermain di Stadion Jati Diri. Musim ini PSIS Semarang memang dikenal jago kandang sebab baru merasakan sekali kekalahan ketika bermain di Stadion Jati Diri. Yaitu ketika menjamu Persi Bandung. Pelatih asal mata tersebut melanjutkan dengan absennya supporter akan membawa suasana yang berbeda sehingga timnya juga perlu beradaptasi dalam situasi yang merugikan ini. Yang berharap meski supporter tidak bisa hadir langsung, mereka tetap bisa memberikan dukungan melalui bentuk lain. Satu di antaranya dengan memberikan support di media sosial. Di sisi lain, Jibret Agius menyebut PSIS Semarang terus melakukan persiapan matang. Termasuk melakukan evaluasi pasca kalah dari Borneo FC. Dalam laga pekan ke-23 Liga 1 bagi PSIS Semarang, jumpa Madura United merupakan kesempatan bagus. Satu di antara kesempatan itu ialah menelan ulang. Satu di antara kesempatan itu ialah menjauhkan posisi di kelasmen Liga 1 dari kejaran sampai kerap. Sebab Madura United kini hanya berjarak 3 poin dari PSIS. PSIS Semarang saat ini duduk di posisi keempat kelasmen Liga 1 dengan raihan 37 poin. Sementara itu Madura United duduk di urutan kelima dengan koleksi 34 poin. Kesempatan lain perlu jadi motivasi bagi PSIS ialah memperbaiki head-to-head. Sebab dari 5 pertemuan terakhir di Liga 1, Maisa Jenar hanya mampu menang sekali, imbang sekali, dan sisanya kalah-kalah jumpa Madura United. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!